Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to channel youtube Pita Sekayu untuk edisi hari ini di edisi hari Selasa seperti biasanya edisi Selasa Mbak Pita akan berbagi tentang tutorial makeup, kecantikan, dan kosmetik nah seperti judulnya di atas jangan lupa untuknya kalian sebelum kalian tonton video ini untuk like, subscribe, dan juga komen di channel youtube Pita Sekayu dan juga jangan lupa untuk share nih video-video yang semoga aja bermanfaat untuk kita semuanya langsung aja Mbak Pita akan berbagi tentang tutorial makeup yang berhubungan dengan lipstick liquid jadi sekarang ini banyak banget lipstick-lipstick ataupun liquid lipstick yang terkenal yang biasanya digunakan sama para kaum wanita ataupun cewek-cewek ataupun perempuan-perempuan nih guys ya nah ternyata lipstick ini sendiri selain memperindah warna bibir kita guys, ternyata lipstick ini juga bisa kita gunakan dalam 5 hal nah 5 hal ini akan Mbak Pita bagi dalam 5 cara tutorial juga yang pertama adalah untuk tutorialnya adalah Mbak Pita akan menggunakan liquid lipstick ini sebagai eyeshadow jadi kalau misalnya kalau sekarang Mbak Pita belum menggunakan eyeshadow sama sekali guys cuman hanya menggunakan eyeliner dan Mbak Pita akan menggunakan lipstick liquid yaitu darinya ini kayaknya Mbak Pita akan menggunakan yang dari Oriflame ya guys ya ini dia lipstick darinya Oriflame yang ini dengan nomor yaitu color box bright orange jadi yang seperti ini warnanya guys nah seperti ini kalau kita cari sini ya warnanya wow minyak sekali ya jadi pigment tip banget ini warnanya baunya kayak permen karet guys jadi yang ini nanti akan Mbak Pita oleskan disini sebagai eyeshadow nya ya jadi kita akan mencoba eyeshadow bermarna ini ke matanya Mbak Pita ini dia guys jadi lipstick liquid ini sendiri guys bisa kita gunakan untuk eyeshadow ya ini warnanya seperti ini guys tuh kan jadi keren banget bisa kalian gunakan juga menggunakan kuas atau bisa kalian gunakan juga menggunakan jari tangan seperti ini terus juga di sebelah kirinya ini guys ya nah sudah Mbak Pita oles seperti ini jadi warna di atasnya seperti ini bisa dijadikan eyeshadow jadi kalau misalnya kalian lagi habis eyeshadow kalian bisa gunakan lipstick liquid ini sebagai eyeshadow nya yang ini Mbak Pita gunakan oriflame setelah Mbak Pita gunakan lipstick liquid ini sebagai eyeshadow yang kedua adalah manfaat dari lipstick ini sendiri adalah liquid lipstick warna nude warna nude ya bisa untuk contouring wajah jadi warna gelap dan pekat dari liquid lipstick ternyata guys bisa dia kamu aplikasikan untuk contouring wajah selain mampu mempercantik bibirmu lipstick warna ini bisa dimanfaatkan untuk shading dan membentuk wajah jadi yang kedua adalah kita akan tutorial lipstick sebagai contour wajah ya guys ya warnanya harus warna nude Mbak Pita cari dulu kayaknya ini oriflame ini ya warnanya nude nah ini dia guys jadi ini warnanya ini nomor apa nih soft coral ya masih dari oriflame juga kita uleskan ke sini dulu oh iya warnanya agak nude ya guys ya tuh udah di ulesin masih gak kelihatan agak pink-pink gitu guys warnanya kita coba aja dulu untuk contour kayaknya Mbak Pita akan coba contour wajah atau hidung ya kayaknya lebih baik Mbak Pita ke hidung aja kayak guys ya kalau tadi kita ke isidunya ke mata sekarang kita akan coba langsung aja oleskan disini guys warnanya seperti ini hidung Mbak Pita aja untuk contouring hidung kemudian juga di arah pipi ya di arah pipi sini untuk contouringnya kemudian juga disini guys biar kelihatan lebih kurusan ya kalau Mbak Pita sih lebih gak terlalu senang ya kalau kurusan gitu guys jadi seperti ini kita uleskan disini disini kayak aja kita contouring semua wajah ya kemudian kita tap-tapkan aja guys jadi langsung aja kita tap-tapkan disini ya jadi lebih sebenarnya lebih ini guys lebih asik juga kalau misalnya kita contouring menggunakan lipstick ya di wajah Mbak Pita lebih buruk begitu guys jadi lebih kelihatan banget ya eksotisnya kayak gitu eksotis lagi ini dia hasilnya kalian bisa juga menggunakan kuas untuk contouring ini bisa juga menggunakan tangan seperti yang Mbak Pita lakukan sekarang ini ya nah seperti ini nah gini guys gini ya jadi sekarang udah ada perubahannya yang kedua lipstick nude bisa kalian jadikan lipstick ya liquid yang berwarna nude bisa kamu jadikan sebagai yang namanya contouring dari lipstick liquid ini guys ya adalah sebagai eyeliner jadi kalau misalnya kamu punya lipstick warna coklat guys jangan langsung dibuang atau mungkin dikasih ke orang lain tapi gunakan lipstick liquid ini sebagai yang namanya eyeliner di matanya kalian jadi buatnya kalian yang punya lipstick berwarna coklat langsung aja kamu aplikasikan ke mata kalian sebagai eyeliner berhubung Mbak Pita disini gak punya lipstick warna coklat tapi Mbak Pita akan coba aja tutorial ke kalian gimana caranya untuk penggunaan lipstick di bagian yaitu eyeliner ya guys ya nah Mbak Pita akan menggunakan itu lipstick dari Sophie Martin ini yang kecil banget yang mini mini box ya dengan nomor yaitu PS5 Headwife ya warnanya seperti ini guys ini benar-benar merah bisa kamu gunakan sebagai eyeliner juga jadi Mbak Pita disini akan mencontohkan bagaimana penggunaan eyeliner untuk yang namanya menggunakan lipstick liquid mungkin ini Mbak Pita menggunakan eyeliner warna hitam tapi kita coba dulu untuk eyeliner bagian bawahnya ya wow kayak hantu guys ya jadinya karena mungkin ini warna merah tapi kalau warna coklat dia akan lebih bagus lagi dan lebih cantik lagi seperti ini kita akan coba aja merah banget ya mungkin bisa kamu aplikasikan seperti ini guys nah oh keren juga ya setelah dicoba seperti ini coba Mbak Pita coba juga sebelah kanan sebelah kirinya ya seperti ini seperti ini guys kemudian kalian aplikasikan seperti ini nah jadi warnanya itu bisa jadi eyeliner di bawah mata dan juga yang di atas mata kamu bisa menggunakan kuas eyeliner atau bisa juga kalian langsung oriskan seperti ini guys bisa digunakan kuas eyeliner ataupun wah ternyata cantik juga guys ya yang menggunakan warna merah dan hasilnya seperti ini jadi ini bisa digandian gunakan lipsticknya menggunakan lipstick ini menjadi warna eyeliner kalian itu fungsi yang ketiga dari untuk eyeliner nah fungsi liquid lipstick yang lainnya ataupun yang keempat adalah sebagai perona pipi atau blush on ini banyak sekali yang menggunakannya ya dan Mbak Pita juga sering menggunakan yang namanya lipstick ini sebagai perona bibir kalau lagi males menggunakan ataupun tidak cocok dengan baju ataupun pakaian yang Mbak Pita gunakan disini Mbak Pita akan menggunakan liquid lipstick darinya yang constant coral tadi kalau gak salah yang ini warnanya oh bukan ding yang ini ya yang constant coral oh bukan juga ternyata bener yang tadi guys kita coba yang constant coral untuk di bagian pipi warnanya seperti apa Mbak Pita kasih dulu captionnya untuk menghapus disini captionnya kita hapus dulu ya guys ya nah udah Mbak Pita question seperti ini dengan baby caption langsung aja kita coba dengan menggunakan yang constant coral wow warnanya kayak gini guys oh ternyata lebih asik yang constant coral jadi pipinya agak merah-merah gitu guys merah-merah semu gak merah-merah semu gitu ya kayak warna orange-orange gitu nah seperti ini nah seperti ini dan ternyata lebih asik warnain daripada warnapun tadi ya biar gak terlalu kelihatan jadi udah bisa dijadikan blush on ya guys ya seperti ini warnanya dan yang terakhir dan yang terakhir nih guys untuknya kalian adalah tentang ombre lipstick nah ombre lipstick ini udah gak asing banget untuk para seluruh cewek-cewek ya tentang ombre lipstick jadi manfaat dari liquid lipstick ini ternyata mampu buat ombre lipstick yang sangat digandrungi oleh para perempuan guys ya dan yang saat ini katanya warna yang bisa digunakan biasanya warna pink atau merah agar bibirmu terlihat lebih cantik dan natural jadi disini mbak pita akan menggunakan warna merah terlebih dahulu sepertinya warna pink jadi warna yang ini aja ya mbak pita akan coba untuk oriflame warna apa ini derinya oriflame color the one yang ini warna constant coral juga guys jadi seperti ini liquidnya bisa kalian lihat disini nah seperti ini ya warnanya kan mbak pita aplikasikan ke bibir mbak pita dulu ya disini mbak pita akan gunakan dulu lipstick ini ke seluruh bibir kita seperti ini guys setelah itu akan mbak pita campurkan dengan lipstick ini ombre lipstick kan dengan lipstick darinya indefeni ini darinya sopie paris yang warna merah gak ada ini ada tulisannya ya tipe berapa yang warna merah seperti ini guys mbak pita akan menuliskan disini jadi warnanya ini gak terlalu kelihatan ya guys ya nah seperti ini warnanya akan mbak pita aplikasikan ke bibir mbak pita di bagian tengahnya aja jadi bagian tengahnya disini mbak pita aplikasikan lipstick warna merah selamat menikmati dan hasilnya seperti ini guys jadi dia di tengahnya sini merah ya disininya berwarna pink seperti ini guys jadi kelihatan warnanya kayak ombre gitu ya guys ya nah seperti ini hasilnya ini dia hasilnya guys ya jadi dari 5 manfaat lipstick lipquid itu yang pertama adalah sebagai eyeshadow seperti ini udah mbak pita kasih tau ke kalian yang kedua adalah sebagai contouring wajah bisa contouring wajah juga contouring hidup bisa gunakan warna-warna yang koral atau mungkin juga yang berwarna coklat kemudian yang ketiga adalah sebagai eyeliner yang di bawah mata ini guys ya ini warnanya karena mbak pita cuma punya warna merah jadi warna merah aja biasanya warna coklat dan juga warna yang agak kehitam-hitaman yang keempat adalah sebagai blush on di pipi seperti ini juga guys dan yang kelima adalah sebagai ombre bibir jadi bisa kalian lakukan seperti itu untuk liquid-liquid lipstick yang berwarna gelap dan mungkin juga warna koral yang tidak cocok dengan warna bibir kamu nah sekian aja informasi ataupun tutorial makeup kita untuk edisi hari selasa dan juga jangan lupa untuk like, subscribe dan komen serta share juga video-video yang ada di channel youtube Pita Sekayu setiap edisi hari selasa kamis dan juga edisi hari minggu wabillahi topi bila ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and dadah bye bye selamat menikmati